Halo guys, back lagi dengan gue Ashton. Welcome back to Totally Accurate Battle Simulator. Oke, jadi gue nge-record langsung dari episode kemarin. Jadi, the last episode kita itu sampai di bagian mana nih? Bentar, bentar. Kalau nggak salah, kita sampai di sini. Oke, past the bridge. Jadi, sekarang kita masuk the chosen one. Oke, jadi langsung aja. Gue nggak tau apa ini. Oke. Black magic semua kah? Ini black magic apa priest nih? Gue nggak tau. Gue nggak tau, tapi kita lawan aja di sini. Oke, gue bakal pake. Duit gue ada 2 ribu. Berarti harusnya gue bisa pake catapult 1. Oke, catapult 1. Ini catapult paling the best lah buat gue. Oke, soalnya dia sekali serang. Kalau misalnya lagi ngumpul, itu langsung mati semua gitu. Gue demen itu. Oke, gue bakal pake. Mungkin pake black magic kali ya. Black magic berapa sih? Yang bone mage 300. Gue nggak tau, gue nggak tau. Bentar, 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 bentar. Gue pikirin dulu. Mungkin gue kayak beginian aja. Sarisa yang banyak. Begini. Ini mereka priest kan? Oh iya dong. Yang penting gue ngelawan satu aja di sini. Yang paling depan ini. Black magic. Boom. Nah, kalian langsung mati. Lu mau ngapain sekarang? Agak bodoh sih. Udah, sisanya mereka nggak bisa ngapain-ngapain lagi tuh. Oke, continue. That's easy. Lama-lama malah gampang. Bukannya susah. Wuh, mapnya S coy. Oke. Ada raja satu. Ada dua pasukan sabit. Tiga pasukan sabit sama, ya... Pasukan kapak di sini. Duit gue 4 ribu. Kalau gitu gue harus punya raja juga. Oke, biar raja lawan raja di sini. Kayaknya dia punya raja soalnya di sini. Nah, gue bakal pake mungkin Zeus kali. Zeus 2 ribu coy. Mahal banget. Oke. Never mind. Gue bakal coba pake bersaker. Terus gue bakal pake ini. There you go. Oke, harusnya bisa. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Come on. Yang penting ada Zeus. Zeus dari jarak jauh soalnya. Uh, dia nyamber dong. Oke, oke. Soalnya raja lawan raja ini. Masalah Zeusnya kagak ngebunuh-ngebunuh coy. Lu nyerang apaan sih Zeus? Kayak gak guna gitu loh. Dia nyamber-nyamber petir. Tapi kagak ada efeknya sama sekali. Oke, gue bakal buang Zeus di sini. Gue bakal ganti Valkyrie mungkin. Oke, Valkyrie begini. Oke. Harusnya berguna ini. Harusnya berguna ini. Valkyrie soalnya dari atas. There you go. Ayo, serang. Kibarkan sayapmu, Valkyrie. Oke, Valkyrie gue mati semua. Oke, kagak guna. Valkyrie gue dalam sekejap mati. Oke, oke. Enggak, ini kalah. Ini kalah. Ini kalah. Gue gak bisa pakai Valkyrie. Bisa dihapus Valkyrie-nya. Thank you. Gue pakai apaan dong kalau kayak gini? Mungkin pakai ini kali ya? Pakai dua ini. Samain. Samain sama dia di depan. Tapi gue pakai Archer mungkin di sini. Ada Archer ya? Dari jarak jauh. Yang penting tuh ada jarak jauhnya gue. Yang penting nyicilah. Bunuh satu orang gak masalah lah gue. King gue maju. Raja gue maju di sini. Gue masih punya pasukan Archer di belakang. Gak tahu guna apakah gak pasukan Archer gue. Tapi dia nyerang gitu. Dan Raja gue udah mati. Hei tinggal Raja, tinggal Raja, tinggal Raja. Tinggal Raja. Jangan nyerang temen sendiri. Temen sendiri di panah dong. Oke, kayaknya gue mati. Dude, mending lo kabur. Mending lo kabur. Dude, ini Raja take ball anjay. Kagak mati-mati nih. Oke. Kagak ngaruh. Kagak ngaruh. Kagak ngaruh. Kagak ngaruh. Ya Archer. Kagak ngaruh aja. Oke, 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 oke. Kita pakai Snake ya. Kita pakai Snake. Soalnya Snake ini kagak mati-mati. Bukan gak mati-mati. Susah matinya. Snake Archer. Sengahnya bisa ngebunuh lah. Tuh kan, ngebunuh satu orang. Gue gak tahu dia ngebunuh satu orang apa enggak. Oke, oke. Gue masih ada Raja gue di sini. Raja gue di panah dong sama temen sendiri. Come on, man. Oke, oke. Menang ini, menang ini. Menang ini. Gue masih ada Raja. There you go. Oke, oke. Snake Archer bagus loh. Snake Archer. Oke, ini apa nih? Duit gue seratus ya. Gue mending pakai ini. Yang tadi, apa yang kemarin. Pakai Sarisa. Dari jarak jauh coy. Oke, tusuk. Oke, oke. Jangan kasih dekat. Jangan kasih dekat. Oke, jatuhin dia. Gue yang mati. Oke, gue gak boleh jatuh deh. Bener gak sih? There you go. That's easy. Oke, continue. Yang penting punya jarak jauh aja buat nyeram kayak gituan. Ini apa nih? Pasukan apa nih semua? Pasukan Bard. Oke. Kalau pasukan Bard berarti... Gue tinggal kasih Archer doang kan? Gue gak salah kan? Ada yang ngomong katanya Bard itu gunanya untuk ngejauhin musuh. Tapi gue gak tau juga. Mending kita cobain aja coba di sini. Gunanya apa? Bisa gak? Oh, Bard itu ngebuat biar kita gak nyerang guys. Gak juga. Gak juga. Gue tetep nyerang kok. Gue masih gak tau gunanya Bard apaan. Tapi lama-kelamaan gue bakal menang kan ini? Oke, oke. Archer gak berjalan dengan baik. Ngestuck Archer gue. Oke, tinggal satu Bard ini. Tinggal satu Bard. Harusnya mati. Mati kecebur. Menang dong. Menang gue. Masih ada kan? Masih ada yang nyangkut di sini. Satu. Ini kenapa sih harus nyangkut gitu loh? Satu di sini. Please. Please pasukan gue tinggal satu ini. Oke, ya, ya. Mending lu pergi. Mending lu pergi. There you go. Nice. Oke, gue kira masih ada dong. Oke. Susah loh lawan Bard. Oke, gak gampang loh. Kayak gue deketin mereka menjauh semua. Tapi gue gak tau gunanya apaan. Dan musuh gue di sini adalah katapult semua. Duit gue 4 ribu. Oke, gue butuh sesuatu yang kuat untuk nahan katapult. Atau gue pake katapult juga di sini. Gue pake dua katapult. Terus gue pake mungkin Valkyrie. Ya, soalnya Valkyrie dari atas. Terus gue bakal pake yang dari jarak jauh aja mungkin. Ini. Ini. Scarecrow. Mana Scarecrow gue? Aduh, tapi Scarecrow gue harganya 1.200. Wilberonnya 1.000. Eh, sesuatu yang cepet. Snake Archer mungkin. Ginggir pake Snake Archer sama ini kali. Dari jarak deket ya. Oke. 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 Never mind. Never mind. Never mind. Oke. Masih bisa. Masih bisa. Gue masih ada Valkyrie gue. Masih ada Valkyrie gue untuk nyerang. Ah, Valkyrie gue mati. Oke. Masih ada 1. Masih ada 1. Ayo dibunuh. Dibunuh. Nice. Oke. Oke, masih ada Valkyrie gue. Valkyrie gue the best ini. Soalnya dari udara. Oke. Gue menang dong. Dia nyerang Valkyrie gue dari jarak deket. Dan dia juga mati. Bodoh ya? Ini emang semuanya bodoh disini. Cuman kayak pasukan-pasukan yang kagak ada apa. Kayak diperbudak gitu. Tau gak sih disini. Oke. Bentar, bentar. Musuhnya mana nih? Gue gak ngeliat ada musuh disini. What? Halo? Musuhnya ada di mana ini? Ngumpet kah mereka? Kayak di dalam semua. Di dalam gua ini kayak musuhnya. Oke. Kalau gitu gue pakai katapult lagi. Mungkin. Terus gue bakal pakai... Bentar deh. Gue ngecek dulu deh. Gue ngecek dulu. Gue ngecek dulu. Gue ngecek dulu. Gue ngecek dulu. Gue ngecek dulu musuhnya apaan disini. Halo? Halo? Gue ngecek apaan ini? Oh. Pasukannya di dalam semua. Oke. 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 Never mind. Pakai katapult. Katapult. Masukin katapult. Katapult. Kena itu. Halo ngecek temen sendiri. What the hell, men? Come on, men. Serang itu. Serang. Serang. Oke. 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 Musuhnya ada di dalam semua. Gue gak ngeliat. Oke. Gue gak tau musuhnya bakal kayak apaan. Alright then. Bentar. 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 Masa dari belakang ada kasih liat gak? Gak ada. Di dalam gua semua musuhnya. Pinter loh. Pinter loh mereka. Oke. Gue bakal pakai dua katapult. Kalau kayak gitu. Walaupun dia bakal nyerang temen gua sendiri. Bakal nyerang pasukan sendiri. Tapi yaudah. Kita cobain aja. Gue bakal pakai apa ya. Mungkin pakai bersiker kali ya. Ya. Pakai bersiker disini. Kita harus variasi. Pakai ini kali ya. Yang ada shieldnya. Terus gue kasih. Apa ya. Gue bingung sendiri jadinya. Kalau kayak gini. Gue sangat berharap sama katapult gue disini. Katapult gue bisa masuk ke dalam kayak gitu. Wow. That'll be great. Oke. Oke. Serang semua. Serang. Masuk ke dalam. Nice. Oke. Kayak gitu. Itu yang gue maksud. Katapultnya masuk ke dalam. Nyerangnya. Masih ada gak? Masih ada gak? Masih ada gak? Masuk terus. Hajar terus. Gue gak gak tau musuhnya ada dimana. Oh. Tinggal lo satu. Tuh ah. Lo mau ngapain? Lo mau ngapain? Lo mau ngapain? Oke. Ada markasnya dong di dalam. Oke. That was cool. Itu keren loh. Jadi kayaknya dia di dalam gunung gitu. Oke. Ngelawan beginian lagi. Oke. Mungkin pakai ini kali ya. Ini ya satu lawan satu. Sini loh. Satu lawan satu sama gue. Gue menang. Oke. Thank you. Ini gampang ya kayak gitu. Satu lawan satu. Gue gak ngerti faedahnya apa. Fungsinya apa gitu. Pasukan Archer semua. Ini semua aja. Ini gue masih nunggu coming soonnya. Kayaknya meski. Apa. Mesti ditunggu. Game-nya di update. Baru-baru muncul. Baik. Duit gue ada 4.000. Musuhnya cuma beginian doang. Harusnya gampang dong. Gak susah dong. Ini gak pakai ginian doang. Kasih satu Valkyrie. Dan. Satu beginian. Harusnya gue menang. Harusnya gue menang ini. See. See. Langsung mati semuanya. See. Tinggal satu orang doang. Oh. Di belakang juga masih ada. Oh. Pinter loh. Gue diserang dari belakang. Oh. Pinter loh semua. Pinter loh semua. Gue gak ngeliat di belakang gue diserang juga. Musuhnya jago ya strateginya ya. Oke. Mereka pikir gue takut apa. Kayaknya gue takut. Tinggal satu soalnya. Please jangan jatuh. Please jangan jatuh. Please jangan jatuh. Jangan jatuh. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Oke. Gue mati. Oke. Oke. Gue gak ngeliat di belakang ada musuh. God damn it. Oke. 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 Kalau begitu gue gak bisa pakai ginian. Pakai apaan ya? Pakai bershaker kayaknya deh. Terus. Bentar, bentar, bentar. Gue gak bisa pakai katapul juga. Gue masih belum tahu Minotaur fungsinya apaan disini. Kayaknya gue ikutin aja deh. Maksudnya sama-samain aja gitu loh pasukannya. Terus ini gue taruh disini. Oke. Ini lebih ke strategi kayaknya mainnya. Terus begini. Terus begini. Di tengah juga ada. Terus begini. There you go. Oke. Oke. Kita start. Kita start. Sama-sama banyak jumlahnya. Sama-sama apa jobnya sama. Pasukan naif disini. Bawa pedang. Harusnya gue menang. Dari segi jumlah harusnya gue menang. Bilang gue kalau gue menang. Dari segi jumlah. Kita oke-oke-an aja disini. Oke. Gue masih ada pasukan gak disini? Oke. Gue masih banyak pasukan gue disini. Menang dong. Menang dong. Come on man. Masa mati. Oke. Itu diserah. Diserah. Lu menang jumlah. Ayo. Yang terakhir. Nice. Oke. Victory. Ini susah loh. Oke. Gue harus samain jobnya sama mereka. Oke. Lu pada pakai mamut semuanya ya. Udah. Kalau gitu gue pakai mamut juga. Oke. Oke. Santai-santai. Calm down. Calm down. Calm down dude. Gue cuma bisa 3 mamut. Lucu orang banget. Lu bisa 4 mamut. Pakai apaan gue? Mungkin gue pakai ini. Bentar-bentar. Pakai catapult. Satu. Terus pakai archer. Mungkin disini. Gue gak tau apa yang gue lakuin. Ya mungkin. Mungkin. I don't know man. Oke. Kita start aja. Mamut lawan mamut. Tapi mamut dia ada 4. Dan pasukan archer gue kelindes mamut. Good job. Oke. Oke. Gue punya catapult. Harusnya bisa dong. Udah 5 menit. Gue menyaksikan kedua gajah lagi gelut disini. Kerjaan gue cuma ngeliatin gajah gelut. 5 menit guys. Oke. Begini doang. Eh mau gimana lagi. Lo liat catapult gue. Satu nyangkut. Oke. Dia mencoba untuk gerak. Tapi nyangkut rodanya. Agak bodoh gitu. Tapi mau gimana lagi tuh. Oh. Gue masih ada pasukan archer. Gue masih ada pasukan archer. Mamutnya pengen masuk sini. Tapi gak bisa. Dan pasukan archer gue nyerang-nyerang terus. Dari sini. Nice. Oke. Gue menang dong. Ini gajah gue disini masih. Nyangkut. Kayak orang bodoh. Oke. Kadang gak bisa dikasih tau mereka. Jadi mau gimana lagi gitu. Gue kasih catapult disini. Musuh gue catapult semua. Mungkin di bawah kali ya. Oke. Gue gak punya duit lagi. Mungkin kasih. Oke. Mending ini. Pasukan biasa. Nah. Kayak gitu. Coba. Kita start. Oke. Nah. Pasukan biasa gue. Langsung mati aja. Oke. 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 Dia nyerang sendiri. Mati. Kayak orang bodoh gitu. Ya gak? Bisa gak? Bisa gak? Ini pasti lo kena diri sendiri. Dan lo mati. Lo liat aja. Percaya sama gue. Come on. Gue cuma nungguin. Catapult ngestuck doang disini. Really? Goddamit man. Gue paling males nih. Yang kayak gini nih. Ini gue pake pasukan-pasukan biasa aja. Tapi gue sebar kayak gini. Gimana? Nah kan. Lo kan butuh waktu untuk nge-reloadnya. Bener gak? Bener gak? Gue masih banyak nih pasukan gue. Gue gak tau apa gunanya lo ke atas sini gitu loh. Sedangkan musuhnya ada di depan semua. Lo jadi santapan lezatnya mereka. Kalau diserang catapult. Tuh kan. Pake ngumpul lagi. Maksud gue tuh mencar gitu. Nah kan dia nyerang sendiri. Kayak orang oblong gitu musuhnya. Oke. Tinggal ini. Tinggal yang disini. Oh masih ada satu disini. Ini. Oke. Mati semua pasukan gue. Pasukan gue mati semua. Pasukan gue mati semua kah? Masih ada yang hidup kah? Gue kagak tau. Mending gue end aja sekarang. Coba gue pake Valkyrie semua. Bisa gak? Ayo diserang. Diserang pasukan Valkyrie gue. Soalnya Valkyrie gue kan terbang. Tinggal yang ada di sebelah kanan nih. Nah kan gak kena kan? Gak kena kan? Gak kena kan? Eh you go. Gue pake Valkyrie baru bener. Victory gue. Soalnya dia terbang. Susah untuk diserang. Ayy. Beginian lagi pula. Capek gue. Satu lawan satu. Yaudah sinilah. Nah kan. Lompat-lompat dah lo. Ayo. Ayo sini. Pasukan. Pasukan merah kan gue. Dia nyangkut coy. Terus gimana dong kalau dia nyangkut? Masalah ini. Ini mereka suka nyangkut. Kalau di map ini gitu. Gue nyecapek. Nungguinnya tuh. Lihat aja. Udah kayak orang idiot. Really? Really dude? Oh my god. Nah. Kalau jatuh dua-duanya gue nemen nih. Nah. Kan gue langsung menang. I don't know guys. I don't know. Oke. Jangan tanya gue. Tapi memang gamenya seperti itu. Oke. Ini gak terlalu susah. Disini. Kayaknya ya. Gak terlalu susah loh. Mungkin gue pake ini kali. Pake apa ya? Pake katapult lagi. Mungkin. Terus pake king. Duit gue banyak banget. Masalahnya. Kok agak gak yakin gitu. Pake valkyrie. Pake beginian. Terus kasih bershaker mungkin. Like this. Terus kasih beginian. Terus kasih klubber. Terus kita start. Oh. Dia wheelbarer semua. Yang beginian. Kagak ngaru coy. Lo kalo mati. Ya mati aja pasti. Ya gak? Harusnya mati dong dia. Nah. Udah. Selama lo gak ada kendaraan. Lo gak bisa ngapa-ngapain. Di depan gue. Harusnya gue menang dong. Udah dong. There you go. That's easy. Oke. Alright. I think that's it guys. Oke. Jadi sekarang kita berada di stage. Wall Knights. Oke. Gue gak tau ini musuhnya bakal seperti apa. Tapi disini kita udah kelar. Hiding Barrows. Yang tadi yang dia pake kereta-kereta gitu. Gak keliatan masalahnya. Soalnya mereka ngumpet semua gitu. Dan masih ada beberapa hal yang gue agak kesel. Yang soal kayak. Mungkin kalian kalo nonton nih dari awal sampe akhir. Kalian tau. Gue kesel banget kalo misalnya mereka ngebug gitu. Apa kayak. Misalnya nyangkut atau segala macemnya. Gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue harus nunggu. Atau gue harus mulang lagi dari awal. Itu bikin kesel kadang. Oke. So yeah. I think that's it guys. Oke. I'm going on this episode here guys. Oke. Leave like guys. Kalo kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk dikasih komen guys. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.